selamat menikmati hari ini, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa berdoa, mulai amin selesai, nah anak-anak pikiran tempatan, kali ini ada seseorang pegang bola, ini ada semacam tong ini apa kira-kira nah, kita cari tahu ya, ini adalah James Naismit lahir di Kanada, 6 November 1861 penemu olahraga bola basket, di mana sih Naismit saat itu ditantang mencari cara untuk menghilangkan keputusanan, yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin, terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario Naismit kemudian menciptakan permainan yang yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891 nah, untuk kalian yang belajar di rumah kok jenuh, bosen ingat, imbangi dengan olahraga apapun bisa dijadikan permainan atau selingan supaya kita tidak jenuh ya termasuk ketika melihat video pembelajaran jangan jenuh ya bapak ibu sudah sungguh-sungguh menyiapkan video pembelajaran untuk kalian banyak informasi yang diperoleh dari video pembelajaran yang sudah di-share ke grupnya orang tua oke nah, kalian sudah membaca tentang listrik pengobat dunia pada pembelajaran sebelumnya ya nah, kemudian topik-topik masalah sudah bisa kalian tulis nah, apakah topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis yaitu tentang ini perjalanan arus listrik nah, manfaat listrik pada kehidupan warga dunia apakah tulisanmu di paragraf kedua dan ketika telah memenuhi kriteria berikut mendukung topik utama yang disampaikan pada paragraf pertama dengan menuliskan data-data perurutan singkat jelas mudah dimengerti berisi tentang pengertian arus listrik urutan perjalanan arus listrik pemanfaatan listrik di rumah warga yang ketiga apakah tulisanmu di paragraf kedua telah memenuhi kriteria berikut kesimpulan isi teks bacaan peran penting listrik bagi kehidupan manusia berisi pesan atau ide pendapat pribadi penulis mengenai topik masalah yaitu tanpa listrik manusia akan mengalami kesulitan dalam kesehariannya nah itu yang disebut sebagai teks eksplanasi ilmiah namanya ya yaitu teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam terjadinya pelangi proses arus listrik dan sebagainya dan teks eksplanasi ini berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat teks eksplanasi ini terjadi atas pernyataan umum nah ini ada pada pembukaan deretan penjelas ini wadah isinya dan penutup bagian pernyataan umum berisi informasi bagian deretan penjelas berisi urutan-urahan penjelasan bagian penutup berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan nah itu ilmiah ya teks eksplanasi ilmiah nah sekarang tentang arus listrik nih nah ada rangkaian listrik berupa seri dan paralel kita coba yang seri dulu ini rangkaian listrik seri yang diperlukan dua buah baterai kabel listrik saklar nah ada yang on off ini saklar ya namanya tujuannya untuk memutus dan menghubungkan arus listrik kalau ini sumber arus listrik kemudian lampu nah lampu ini untuk penerangan ya lampu ini merupakan indikator adanya arus listrik atau enggak masangnya berderet jejer ini namanya rangkaian seri nah kalian nanti tugasnya di rumah membuat rangkaian seri seperti ini ingat urutannya ini sumber arus listrik baterai jangan listrik langsung bahaya batu baterai aja bisa kelar nah supaya dites untuk memutuskan dan menghubungkan ini ada garisnya ini adalah kabelnya ya kemudian ini adalah lampunya dua lampunya ini perlu dudukkan lampu ya atau fitting namanya kalau beli ada lampu sama fittingnya ini rangkaian seri masangnya lampunya adalah berjejer deret yang kedua adalah rangkaian paralel nah ini masang lampunya yang paling terlihat adalah atas dan bawah bercapeng jadi kalau satu mati yang satunya itu ngalah lihat tetap terhubung arus listrik nah kamu membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel di rumah prakteknya ingat menggunakan batu baterai ini batu baterai sumber arus listrik saklarnya disini on offnya terus kemudian ini lampunya satu di kabel ini lampu dua nah ini bercabang ya anak-anak ya namanya bercabang kalau bercabang ini namanya rangkaian paralel itu yang membedakan rangkaian seri dan paralel kalau seri itu jejer lampunya tapi kalau paralel itu bercabang sehingga kalau salah satu lampu mati nah lampu yang satunya masih menyala ini rangkaian paralel nah buatlah rangkaian seri dan paralel nah termasuk laporan kegiatan percobaannya di rumah oke nah ini laporannya nah nama percobaan tujuan percobanya alat-alatnya apa saja langkah kerjanya kesimpulannya di langkah kerja nanti tolong digambarkan ya digambarkan rangkaian serinya dan rangkaian paralelnya seri dulu baru paralel maka kalian laporannya ada dua satu percobaan membuat rangkaian listrik seri dan yang kedua adalah percobaan membuat rangkaian listrik paralel nah percobaan membuat rangkaian listrik paralel ini yang perlu disiapkan ini dulu nah kalau seri ini juga boleh disiapkan dulu nah ingat ketika praktekan anak-anak berhati-hati panduan keselamatan kerja pastikan semua bahan dalam kondisi baik baterai tidak berkarat atau bocor pastikan tangan bersih dan kering kalau basah bisa setrum nah bahaya saat melakukan percobaan berhati-hati saat menggunakan berkata jam gunakan alat dan bahan dengan semestinya jangan sampai kabel ini ditempelkan lewat tangan tangannya panas nanti strong bahaya kalau perlu beli dudukan batu baterai ada di toko alat listrik banyak oke ini diperhatikan banget hati-hati ini panduan selamat pengerja oke kamu sudah mempelajari teks eksplanasi dan akan mempraktikkan rangkaian seri dan paralel secara seberhana nah kalau butuh panduan nanti bisa minta bimbingan orang tua atau orang dewasa atau telepon pan atau gini atau parahmat nah bagaimana rencana perbelikan sikapmu ini adalah sikap ilmiah ketika praktek hati-hati ingat ketika praktek harus ada orang tua nah kerjasama dengan orang tua kamu dapat mendiskusikan hasil percobaan rangkaian lampu sederhana kepada orang tua di rumah praktekkan ya nah cukup kamu membuat laporannya saja desainnya saja temukan jika terdapat rangkaian seri lampu di rumahmu kemudian cobalah untuk mengidentifikasi ciri-cirinya oke terima kasih dari Pak cukup sekian semoga bermanfaat bila kita berdoa terlebih dahulu berdoa menerah kemudian kita masing-masing berdoa mulai amin selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati